Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, Francesco Bagnea dan Jack Miller harus waspada. Judge Martin Bissar rebut kursi tim pabrikan Ducati. Kabar selanjutnya, kelasmen MotoGP 2021 Fabio Quartararo tatap gelar juara dunia. Terakhir, Yamaha SR3 anti-sponsor Andrea Dovizioso langsung berabat. Seperti apa beritanya? Oke mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Bisa dikatakan, Ducati merupakan pabrikan dengan kekuatan paling besar dan merata di MotoGP 2021 ini. Alasannya, banyak pembalap yang bisa bertarung di barisan terdepan selama musim ini berlangsung. Mereka adalah pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo dan satelit Pramac, Francesco Bagnea, Jack Miller, Johan Zarco, dan George Martin. Selisih antara pembalap tim pabrikan maupun tim satelit pun tidak jelas. Kadang tim satelit bisa tampil lebih baik dari tim pabrikan. Hal ini patut disyukuri karena berarti motor Ducati sudah berkembang dengan sangat bagus. Begitu juga Ducati punya pembalap-pembalap topi yang bisa memaksimalkan potensi motornya. Adapun pembalap tim satelit Pramac Racing, George Martin jadi yang paling disorot di dalam dua pekan terakhir. Meski berstatus pembalap ruki, tapi Martin bisa meraih dua pol, satu kemenangan, dan satu podium tiga dalam dua balapan terakhir. Performanya tentu mengundang banyak ujian, terutama dari para petinggi Ducati. Dia, Martin, pria yang melakukan hal-hal yang mustahil. Dia pembalap yang selalu kami inginkan bersama kami, ungkap bos Ducati, Gigi Dalina. Seperti dilansir gridauto.com dari pedokjipi.com Jujur saja, sejak awal kami percaya sekali dengannya dan dia melakukan lebih baik dari ruki biasanya di MotoGP. Kami senang dia bersama kami, jelasnya. Selain itu, Dalina memuji Martin yang bisa kembali ke performa terbaiknya setelah sempat absen dalam beberapa seri karena kecelakaan. Sulit mengatasi masalah dalam kondisi seperti itu. Dan dia bisa melakukannya. Ini bukan pertanyaan soal bakat saja, tapi isi kepalanya yang sangat penting. Tegas pria asal Italia ini. Selain itu, Dalina tak menutup Martin untuk memakai seraga merah tim pabrikan Borgo Panigale tersebut. Dia sekarang mendapat dukungan penuh dari pabrikan. Kemungkinan bisa jadi pembalap tim pabrikan ke depannya. Tapi tergantung dia dan pembalap lain nanti. Kami selalu menginginkan yang terbaik di tim pabrikan kami. Bungkasnya. Pembalap monster energi Yamaha Fabio Quartararo tak salah kalau disebut semakin dekat dengan gelar juara. Kecerdikannya untuk tetap meraih poin saat rival tak finish seperti di MotoGP Austria 2021 di Red Bull Ring minggu 15 Agustus 2021 lalu membuat dia jauh memimpin kelas men. Quartararo memimpin 40 poin dari pesaing terdekat Johan Zarko dari Pramak Racing sebelum balapan. Kansnya memperlebar jarak membesar setelah Zarko terjatuh di tengah balapan. Namun hujan deras kemudian turun. Dia akhirnya gagal mempertahankan posisi tiga besar sebelum menuntaskan seri di peringkat tujuh. Rival utama Quartararo kini adalah Francesco Bagnaia yang menjadi runner-up di MotoGP Austria 2021. Selain itu ada juga juara pertahan Johan Mir yang masih penasaran untuk mempertahankan gelar juara. Pembalap asal Italia Andrea Dovizio Soba ketiban durian runtuh lantaran mendapatkan dawaran menggiurkan usai Yamaha SRT mendapat sponsor baru. Petronas yang selama ini menjadi sponsor Yamaha SRT diketahui telah mencabut dukungannya. Sebagai gantinya Yamaha SRT akan diambil alih oleh investor baru asal Italia yakni sebuah brand minuman berenergi bernama With You. Setelah mendapat sponsor baru SRT pun langsung memburu rider baru di bursa Transfer MotoGP atau Sally Season di baru kedua musim 2021. Mantan rider Ducati Andrea Dovizio Soba dikadang-kadang menjadi incaran utama Yamaha SRT. Mereka telah menjalin komunikasi untuk melanjutkan kerjasamanya. Jika benar-benar terjadi maka Andrea Dovizio Soba akan ketiban durian runtuh. Dilansir dari The Race gaji Dovizio Soba ditengah rayakan lebih besar dibanding rider SRT lainnya. Sebelum tawaran menggiurkan itu datang ke balap MotoGP berusia 35 tahun itu mengambil cuti panjang dari balapan akhir musim 2020. Hal tersebut terjadi setelah Andrea Dovizio Soba berpisah dari Ducati. Meski demikian, Dovizio Soba menyatakan bahwa dirinya masih menyimpang keinginan untuk kembali ke grid. Impian Andrea Dovizio Soba untuk kembali ke grid rupanya terwujud setelah Yamaha SRT memberikan tawaran yang pas. Kabar merapatnya Dovizio Soba berpisah arti benar-benar beramaikan silly season di paru kedua musim MotoGP 2021. Sebelumnya Yamaha juga sempat melepas Bavari Finales yang telah membuat kesalahan fatal. Selain itu banyak juga isu terbaru yang muncul termasuk kembalinya rider-rider lama. Kursi kosong yang ditinggalkan oleh Bavari Finales untuk sementara akan diisi oleh pembalap veteran Karl Kraklo. Ia diplot untuk MotoGP Inggris dan ada kemungkinan sampai akhir musim. MotoGP 2021 akan jadi musim penutup Valentino Rossi setelah memutuskan untuk pensiun. Dedak terlalu membeberkan harapannya di sisa kompetisi. Meski akan bergantung helm, Rossi tetap mengusung target di sisa balapan MotoGP 2021. Rider Italia itu berharap bisa tetap tampil konsisten untuk finish di posisi 10 besar. Tentu saja saya masih tidak akan menangkan kelar juara. Saat ini saya lebih suka untuk tidak jatuh dan ingin finish di 10 besar karena saya berada di area itu. Akan sangat menyenangkan untuk mendapatkan beberapa poin. Ujar Rossi Rossi nyaris meraih podium ke-200 saat mentas di GP Austria 2021 akhir pekan lalu. Hujan yang turun menjelang akhir balapan membuat rekan satu tim Franco Morbidelli itu berhasil merangsak keurutan ketiga. Sayangnya Rossi gagal mempertahankan posisinya hingga harus puas finish diurutan ke-8. Namun itu tetap menjadi pencapaian terbaiknya sepanjang MotoGP 2021. Tapi ini agak menyakitkan mengingat Rossi terus mengincar podium ke-200 sebelum mengakhiri karirnya sebagai pempala. Sebab terakhir kali dia memasuki tiga besar saat GP Andalusia 2020. Meski begitu Rossi menegaskan tidak akan menyerah sampai akhir musim. Saya mengumumkan bahwa saya akan berhenti pada akhir tahun karena saya mengatakannya. Bahwa saya akan memutuskan sampai GP Austria, jelas Rossi. Tapi aku belum menyerah. Saya berlatih, saya mencoba untuk tetap fokus sebanyak mungkin. Lanjut veteran berusia 42 tahun itu seperti dilansir Speedweek. Absennya Franco Morbidelli akibat sidera membuat Rossi kembali jadi andalan Petronas Yamaha SRT di seri ke-12 musim ini. Balapan akan berlangsung di Circuit Silverstone Inggris pada akhir pekan depan, Minggu 29 Agustus 2021. Hasil ini bermanfaat bagi saya dan tim. Bagian pertama musim ini sangat negatif. Terutama balapan di Portugal, Barcelona dan di Essen. Hasil yang sama sekali di luar dugaan. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.